Intro Vaksinasi yang diperuntukkan bagi personil Polri ini berlangsung di Mapolres Kutai Kartanegara diikuti ratusan personil kepolisian. Kapolres Kukar, AKBP Irwan Masulin Ginting mengatakan, Vaksinasi tahapan pertama di Polres Kukar ini berjumlah 400 personil yang dilaksanakan selama 3 hari. Irwan Masulin Ginting berharap, seluruh personil Polres Kukar pada akhir Maret 2021 dapat melaksanakan vaksinasi yang terpusat di Mapolres Kukar. Tahap pertama ini sekitar 400 personil dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian sisanya kita laksanakan di akhir bulan Maret. Yang terang anggota kita itu 800 ribu. Ini terharapkan seluruh personil Polres Kutai Kartanegara ini pada bulan Maret sudah melaksanakan 4 hari. Terpusat di sini Pak ya? Ya untuk personil Polres sudah pusat di sini. Terpusat di sini di sehari 4 hari. Bupati Kukar, Edi Damansyah mengapresiasi jajaran Polres Kukar yang telah melaksanakan vaksinasi dengan baik sesuai target. Kita terus berupaya secepat mungkin sehingga kebijakan secara nasional vaksinasi ini bisa terlaksanakan. Yang harapkan saya, khususnya para pejabat pabrik, pemerintah Polres, terangkan vaksin ini sehingga di dalam melaksanakan tugas kan tidak ada kekuatan-kekuatan. Sebelumnya vaksinasi Kukar telah diberikan kepada tenaga kesehatan, kemudian dilanjutkan saat POPP TNI Polri, organisasi perangkat daerah dan menyusul pada guru.